Oh, come on! Suasana ketakutan menyelimuti sejumlah warga desa Bablan, Bekasi, Jawa Barat saat angin puting beliung penerjang permukiman di wilayah itu. Dalam video amatir yang berhasil diabadikan warga setempat menunjukkan, angin kencang berputar mengempaskan sejumlah material bangunan dan pepohonan. Di tempat terpisah, sejumlah warga dilanda kepanikan saat angin yang disertai hujan menggulung dan nyaris menumbangkan pohon. Warga yang terjebak angin puting beliung berlarian untuk menyelamatkan diri. Angin puting beliung juga menerjang kawasan niaga di Kelurahan Bahagia hingga merobohkan sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir dan menyebabkan 10 gerobak pedagang kaki lima rusak parah. Di hari lain, terjangan angin puting beliung dan hujan deras juga memporak-porandakan tempat wisata Situ Rawa Gede Bekasi beberapa hari setelahnya. Dilaporkan! Dilaporkan angin puting beliung ada di Rawa Situ Rawa Gede. Detik-detik menegangkan rekaman video amatir dari warga, memperlihatkan angin merusak sejumlah bangunan dan menumbangkan pohon. Angin juga merobohkan atap bangunan gedung kesenian kota Bekasi yang bertempat di samping Situ Rawa Gede. Akibatnya, sejumlah orang panik saat atap gedung berjatuhan diempaskan angin. Ketika terjadi bencana, biasanya umat muslim mengucapkan istighfar, takbir, atau ada juga yang mengucapkan Tapi, tak jarang malah ada yang mengumandangkan azan saat bencana terjadi. Sebenarnya, bolehkah bila seperti itu? Azan biasanya dikumandangkan dari masjid untuk mengajak umat muslim sholat. Namun, ulama mengatakan, mengumandangkan azan di luar sholat fardu diperbolehkan. Sebab azan sebagai bagian dari zikir dan tujuannya untuk mengharap keberkahan, mengharap ketenangan hati, atau menghilangkan rasa sedih yang sedang menimpa. Salah satu sikap yang tepat untuk dilakukan ketika terjadi bencana alam adalah dengan berdoa. Supaya diberi perlindungan dan diselamatkan dari bencana. Ketika angin bertiup kencang dan berhembus dengan kuat, Seorang muslim seharusnya berdoa, memohon dan berharap kepada Allah akan kebaikan angin tersebut, serta meminta perlindungan kepada Allah akan keburukan angin itu. Allahumma ini as'aluka khoyroha wa'auzubika min syariha Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Imam Shafi'i dari Allah bin Rashid dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, Tidak pernah angin berhembus, kecuali Nabi SAW langsung bersimpu di atas kedua lutut beliau berdoa. Wahai Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat, dan jangan jadikan ia sebagai azab. Wahai Allah, jadikan ia angin yang lembut, dan jangan jadikan ia angin yang keras. Dalam kitab Al-Asqar, Imam At-Tirmizi menerangkan, jika putih beliung semakin keras, Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca doa berikut. Ya Allah, jadikanlah angin ini pembawa hujan, bukan angin kosong tiada membawa kebajikan. Ya Allah, jadikanlah dia rahmat, janganlah engkau jadikan azab. Ya Allah, jadikanlah dia pembawa kebajikan, dan janganlah engkau jadikan dia keburukan. Jika demikian, angin putih beliung itu bagian dari nikmat atau keazab. Angin itu terkadang menjadi hukuman dan siksaan, di samping menjadi nikmat dan rahmat. Itu semua terjadi dengan perintah Allah. Angin menjadi kabar gembira dan rahmat, tertuang dalam firman Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 46 Sementara di kisah kaum Ad, di masa Nabi Hud yang senantiasa sombong dan menustahkan Allah, menjadi bukti bahwa mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah. Hanya dengan angin kencang yang menghancurkan dan sangat dingin. Dalam Al-Quran disebutkan, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka, selama tujuh malam, delapan hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 7 Itulah azab dan malap takah yang menimpa mereka dalam kehidupan duniawi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa angin banyak perannya bagi kehidupan dunia, namun angin bisa juga menjadi petaka bagi manusia. Maka dari itu kita dilarang mencelah dan memaki bila sedang ada angin yang menerjak. Dari Safwan bin Salim, Rasulullah s.a.w. bersabda, Janganlah kalian memaki angin dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Imam Syafi'i berkata, Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk memaki angin, karena angin adalah makhluk Allah s.w.t yang sangat patuh dan merupakan salah satu bala tentara Allah yang telah dijadikan sebagai nikmat atau sebagai malapetaka jika Allah menghendaki.